Artinya, dugaan-dugaan ini mampu nggak dimaklumi akhirnya oleh orang-orang yang mendengar yang kemudian disampaikan oleh Pak Didi tadi? Sekiranya saya nggak mau berspekulasi sisi politik ya, ini persoalan kita semua, dan bagaimanapun juga, kalau kita lihat, justru investasi-investasi yang tidak benar ini kan 2016, itu terjadi kan ya, setelah 2016 dan meledaknya di 2018. Oleh karena serahkan saja pendagang hukum, daripada berspekulasi, karena pendagang hukumlah yang bisa menjawab nantinya. Benarkah bahwa ini terkait dengan pemilu 2019 akan terjawab oleh proses hukum yang dilakukan? Oleh karenanya, hemat saya daripada polemik saling tuduh-menuduh, tanggung jawab siapa, lempar tanggung jawab, nggak tepat saya kira ya. Oleh karenanya, dikroyok saja kasus ini ya, kita mari buka-bukaan di situ, KPK, Polri, Kejaksaan yang sudah lebih dulu, tadi lebih baik. Dan juga menek BUMN saya kira ini di sinilah di uji, saudara Erick Thohir ini di uji di sini, karena kemarin kasus Garuda itu sudah awal yang bagus, tapi itu baru sebagian kesil dari persoalan negeri ini ya. Baguslah buat penciptaan Pak Erick Thohir itu baguslah ya, itu baguslah, kita dukung, dukung ya, bukan penciptaan lah saya kira-kira itu langkah yang baik. Tetapi persoalan yang besar ini ya, ada Jiwasraya, ada lagi Bang Muamalat, di sinilah akan di uji Pak Erick Thohir, bagaimana mampu nggak mengatasi ini, karena kan Pak Jokowi mengangkat beliau itu kan dengan asumsi lebih baik dari sebelumnya, dari Bu Rini Suandi, begitu kan ya. Lalu tadi spekulasi. Rini Sumarno. Sebelum ini ya, lalu tadi soal apa namanya yang ada orang Jiwasraya di pemerintah, di kabinet, nanti penegakan hukum yang bisa menjawab ya, oleh karena kalau penegakan hukum tidak tuntas ya wajar saja orang bertanya-tanya, ini ada apa ini orang ini kok ada di lembaga, saya lupa, KSP, jadi harus tuntas lah saya kira. Ya, prosesnya. Ya, tetapi kemudian Pak Didi kalau misalnya, tadi kan Pak Didi memang kalau menjawab ini bahwa agar tidak saling menyalakan tuding-menuding, tapi bukankah itu nanti yang akan banyak digali juga dalam pansus nantinya Pak, mencari letak di mana dan bagaimana. Saya kira bagus digali seluas-luasnya ya, seluas-luasnya digali itu bagus sekali ya, supaya tidak spekulasi macam-macam. Spekulasi kan banyak kan, menuduh masa lalu, lalu spekulasi yang bahwa ini dana buat pemilu 2019 akan terjawab di sana kan ya. Saya justru tidak mau ada fitnah ya, paling tidak enak itu kan fitnah kalau dana Jiwasraya dipakai untuk pemenangan Pak Jokowi 2019. Itu kan jangan sampai oleh karenanya pansus lah. Terima kasih telah menonton!